Intro Jemaah o jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih di Islam itu indah Dan tema kita adalah Isra'mi'raj Satu malam berjuta mujizat Dan Alhamdulillah kita hari ini sedang memperingati Isra'mi'raj Tapi aku juga bingung Memperingati amalan apa yang harus aku lakuin Ustaz Molana Sebenarnya banyak amalan yang bisa kita lakukan Mau tau amalannya Buat yang di rumah siapin catatan Kita sama-sama belajar amalan apa yang harus kita lakukan Di Isra'mi'raj Silahkan Ustaz Molana Ijin Nabi Masya Allah Singkat dan padat hari ini Karena kita juga dibatasi waktu Ada sebenarnya banyak amalan Yang jelas sholat otomatis Kalau saya sih Masya Allah Karena kalau kita lihat peristiwa Isra'mi'raj Nabi Kesidratul Muntaha Itu sembilan kali bolak-balik Sembilan kali bolak-balik Ketemu Allah dikasih lima puluh kali sholat Kemudian balik lagi ketemu Nabi Musa Berkata Nabi Musa Masih kebanyakan Minta diskon Naik lagi Nabi Sembilan kali Nabi Setiap Nabi naik At-tahiyatu Barakatuh salawat Turun lagi ketemu Nabi Musa Udah kurang lima Sisa berapa? Empat lima Naik lagi Masih banyak itu Naik lagi minta diskon Coba Empat lima Empat puluh Tiga lima Tiga puluh Dua lima Dua puluh Lima belas Sepuluh lima Berarti Nabi Bolak-balik sembilan kali Sembilan kali Kenapa harus bolak-balik ya Itu pertanda Nabi menghargai senior Menghargai senior Jadi banyak pembelajaran Ini kalau kita mau bahas Aduh ya Allah Banyak banget Dan amalannya Bagusnya yuk sholat Ntar malam ya Jam dua ke jam empat Niatkan aja salah sunat mutlak Dua rakaat Kalau bisa Sembilan kali tahiyat juga Kan banyak Wudhu, taubat, ajat, istihara Kemudian tahajit dua kali Kemudian tambah lagi Witir Jadi sembilan kali aman itu Ah Masya Allah Ada lagi amalan Perbanyak salawat Karena luar biasa Semoga kita mendapatkan Kemuliaan Safat Rasulullah S.A.W Perbanyak salawat Kemudian apa lagi Perbanyak zikir Ternyata ketika Nabi Melewati tujuh lapis langit Langit pertama Nabi Adam Ilmu nenek Langit kedua Nabi Nuh Ilmu keterampilan Langit ketiga Nabi Yusuf Ilmu keuangan Perekonomian Langit keempat Ilmu kesehatan Nabi Isa Langit kelima Ketemu Nabi Suleiman Ilmu bahasa Nah kemudian Yang keenam Ilmu politik Strategi hidup Nabi Musa Langit ketujuh Ilmu agama Ketika ketemu Nabi Ibrahim Ilmu agama Dikasih pelajaran Apa pelajarannya? Baca zikir Zikirnya adalah Tasbil lengkap Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Wallahu akbar Sebelum Nabi pulang Mau pulang? Ya Titip umatmu Ajarkan zikir ini Subhanallah Alhamdulillah Walailaha Wallahu akbar Apalagi Perbanyak istighfar Di malam itu Nabi dikawal Tiga malikat Jadi panitia Isra' Mirat ada tiga Malikat Jiblil Ketua panitianya Seksi perlengkapan Malikat Mikail Pembagi rezeki Tidak mungkin kurang itu Kalau bendaharannya Dalam malikat Mikail Perlengkapannya Kemudian seksi keamanan Siapa? Malikat Maut Tidak mungkin gagal itu Tidak ada yang bisa ganggu Malikat Maut Ganggal Cawal Peristiwa yang sangat luar biasa Perbanyak istighfar Supaya kita dapat tuntunan Dan bersedekah Caranya bersedekah Adakah acara Isra Mirat? Kamu yang biayai dananya Kok yang bersedekah? Ini kebetulan Isra Mirat Aku bersedekah ya Bawa kue ke masjid Buat acara Isra Mirat Itu bagus Jadi bentuk sedekah Dan ada amalan doa Yang bagus kita lakukan Allahumma bariklanapi rajaban Wasabban wabalikna Ramadan Semoga kita bertemu dengan Bulan suci Ramadan Karena luar biasanya Isra Mirat ini Maka dimuntah juga Di bulan rajab ini Perbanyak baca Yakni Surah Al-Ihlas Masya Allah Banyak banget amalan Banyak sekali ya Ustaz ya Berzikir Bersedekah Istighfar Sholat Pokoknya banyak Sholat Masya Allah Dan itu semua kebaikannya Masya Allah ya Terima kasih Ustaz Mualana Untuk penjelasannya Jadi gak usah bingung lagi ya Kira-kira mau ngapain ya Amalannya Tergantung dari kemampuan Tergantung dari kemampuan Dan kemauan untuk melakukannya Masya Allah Terima kasih Ustaz Mualana Kita lanjutkan lagi Jambah yang ada di rumah Aku juga pernah denger gini sih Jambah gak tau ya Pernah denger juga apa gak ya Katanya nih sebelum Rasulullah Dipanggil untuk perjalanan Isra Mirat ini Sholat ini tuh sudah ada gitu Dan melakukan ibadah sholatnya Sudah dilakukan gitu Nah Bener gak sih Aku penasaran ya Habib Memang bener ya Bagaimana cara Rasulullah Melakukannya Habib Kalau memang sudah ada Sebelum perjalanan Isra Mirat ini Habib Penjelasannya Habib Nabil Ya baik Satmaulana izin Satsyam Para pemirsa Islam itu indah Dimanapun berada Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah li sadri Wayasir li amri wahlul uqdatan Millisani yafqahu qawli Tadi ditanyakan tentang Azan ya Azan sebelum terjadi Isra Mirat itu seperti apa Sebelum kita bahas azan Ada gak sholat sebelum Isra Mirat Itu penting Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Isra Mirat itu terjadi pada tahun Ke sepuluh bi'tah Ya sepuluh tahun Sejak Rasulullah S.A.W. diangkat sebagai Rasul S.A.W. Artinya tiga tahun Sebelum hijrah Itu ya Karena tiga belas tahun di Mekah Lalu kemudian Di Madinah sepuluh tahun Lalu apakah sebelum Solat lima waktu itu ada solat Jawabannya ada Bagaimana bisa menyatakan demikian Karena di dalam Quran Dikatakan Di antara ayat-ayat yang turun Pertama Surah-surah yang turun Pertama Surah Al-Muddatir Misalnya Ya ayuhal muddatir Kum fa'andir Warabbaka Fakabbir Kepada Tuhanmu Kamu bertakbir Dan itu dikatakan Suruh solat Dalam surah yang lain Surah Al-Mudzamil Dikatakan Ya ayuhal mudzamil Kumil layla Illa qalila Wahai orang yang berselimut Rasul waktu itu Sudah berselimut ketakutan Setelah pertama kali Lihat Jibril Wahai orang yang berselimut Bangun Di waktu malam Kecuali sedikit untuk tidur Bangun itu ngapain Solat Kumil layla Artinya solat malam Kamu Illa qalila Maka para ulama menyatakan Bahwa sebelum lima waktu itu Rasul melakukan solat tahajud Itu yang pertama Berdasarkan Ayat-ayat tadi Lalu solat apa lagi Ini ada Khilaf Di kalangan para ulama Sebagian menyatakan Solat subuh Pagi artinya Sebagian lagi menyatakan Solat duha Kenapa dikatakan Solat duha Karena surat Ad-duha Itu juga turun di Mekah Sebelum peristiwa Isra' wal-mi'raj Wad-duha Wallayli'idah Saja Ketika peristiwa Apa namanya Surat ad-duha Itu turun Itu Rasul Beberapa lama Enggak ketemu Jibril Lalu kemudian sedih Nah maka Allah menurunkan itu Wad-duha Demi waktu duha Wallayli'idah Saja Demi malam ketika Dia sudah hilang Yaitu arti waktu duha Mawad-da'aka Rabbuka Wumakala Allah itu Enggak meninggalkan Kamu Enggak juga marah Sama kamu Wahai Muhammad Nah maka Para ulama menyatakan Solat duha Dengan solat tahajud Nah kemudian Apa namanya Setelah kita mengetahui Bahwa itu ada solat Maka Kita juga perlu mengetahui Bahwa sampai Isra' miraj Bahkan sampai tahun Kedua hijrah Tanyakan kenapa Isra'nya Ke Masjidil Aqsa Karena waktu itu Qiblatnya adalah Ke Masjidil Aqsa Baru tahun dua hijrah Setelah Rasul terus Minta sama Allah Maka sama Allah Dipalingkan ke Masjidil Haram Tahun kedua hijrah itu Qiblat baru ke Masjidil Haram Kata Allah Qad nara taqlubah Wajhika fissamah Falanualiannaka Qiblatan tardaha Fawalli wujuhakum Wujuhaka Syatral Masjidil Haram Maka hadapkan wajahmu Ke Masjidil Haram Nah lalu kemudian Jadi artinya Dulu itu Solat Mas Sondi Ngadapnya ke Masjidil Aqsa Maka Isra' itu Ke Masjidil Aqsa dulu Nah kemudian Terus Rasul minta Supaya dipalingkan Ke Masjidil Haram Maka kemudian dipalingkan Lalu bagaimana azannya Di dalam hadis Dari waktu Bukhari wa muslim Dikatakan Sebelum syariat Adan Allahu Akbar Allahu Akbar Sebelum yang itu Itu dikatakan Hanya ada panggilan Assolatu Jami'ah Jadi Solatlah berjamaah Memang Solat berjamaah Ketika sebelum Solat lima waktu Ada Kiamulailnya Rasul berjamaah Maka dikatakan Surat Al-Muzamil Bareng-bareng Dengan para sahabat Demikian Mas Sondi Terima kasih sekali lagi Habib Nabi Untuk penjelasannya Dan berikut adalah Penjelasan mengenai Solat sebelum perjalanan Isra Mi'ras Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jaman yang ada di rumah Kita lanjutkan lagi Kadang aku anak ini Suka ngeblank gitu Guru-guru udah ngejelasin Masih ada yang miss aja gitu ya Selamat menikmati